Intro 107.7 FM Radio Jalaswe Pajai Mahe Senang sekali, saya Arjun Samudera Dapat menjumpai Anda dan kembali lagi Untuk menemani aktivitas Anda di setiap harinya Tentunya dari Radio Jalaswe Pajai Mahe Yang hari ini kita masuk di program Sailor News Dimana salah satu program yang menghadirkan narasumber kita disini Dan nanti kita akan berbicang-bicang tentunya dengan tema yang berbeda-beda Hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa Untuk berbicang-bicang bersama dengan salah satu narasumber Yaitu Perwira Menengah dari Dinasukum Teniangkatanau Sudah datang di hadapan saya ada Mayor Laut Hukum P. Panjaitan SHM Han Yang sehari-hari menjemput sebagai Kasupsi Hukum Internasional Publik Diskuma Selamat siang Pak Panjaitan Selamat siang Bang Erjun dan juga selamat siang kepada CJMers sekalian Semoga salam sehat selalu Amin Senang sekali ya Kita seringkali berjumpa bukan saja pada saat kita wawancara Tapi karena kebetulan kita juga satu gedung Beberapa kegiatan Mengikut sertakan daya Jalan supaya panjaitan baik Oke Jajamersatu 07.7 FM Tema kita di siang hari ini kita akan membahas tentang Peran penyidik Teniangkatanau dalam penegakan hukum di laut Yang pastinya bersama juga dengan Mayor Panjaitan yang sehari-hari menjadi Kasupsi Hukum Internasional Publik Diskum Angkatanau Kita akan berbicara tentang penyidik Teniangkatanau dalam perannya bagi penegakan hukum di laut Namun sebelum kita masuk ke dalam tema yang sudah kita tentukan disini adalah Apa yang dimaksud dengan penyidik Teniangkatanau dan apakah menjadi seorang penyidik Teniangkatanau itu harus melewati Beberapa mungkin kursus ataupun juga pembinaan teknis ataupun sekolah Bagaimana silahkan Baik terima kasih Bang Erjun Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang TNI Disebutkan salah satu tugas Teniangkatanau adalah penegakan hukum Jadi seperti yang Bang Erjun tadi disampaikan Bagaimana mekanisme kita ditetapkan sebagai penyidik dan lain sebagainya Seyoknya memang seorang penyidik sudah melewati khusus Kursus perwira penyidik tindak bidana tertentu di laut Yang dikukukan dan disumpah Yang dilengkapi dengan berita acara penyumpahan Jadi seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang bahwa semua perwira TNI Angkatanau adalah penyidik Jadi pada saat kita menerima adanya pergas-pergas dan lain sebagainya Ada galanya dan baiknya adalah penyidik TNI Angkatanau yang sudah disumpah Baik baik dan seringkali juga Dinas Hukum TNI Angkatanau melaksanakan pembinaan teknis ya Atau yang disikat Binteks tentunya dalam hal memberikan kemampuan agar para penyidik TNI Angkatanau ini Dapat mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dalam penegakan hukum di laut Nah kita kembali lagi kepada topik kita Dimana disini adalah peran penyidik TNI Angkatanau Seperti mungkin juga Pak Panjaitan kalau saya lihat di uniformnya itu ada beberapa Keliatannya pernah bertigas juga ya di luar ya Selain juga di Dinas Hukum TNI Angkatanau Nah ini kalau kita berbicara tentang peran pastinya ada kewenangan dan batasan Dari para penyidik TNI Angkatanau ini bisa dijelaskan singkat saja silakan Baik terima kasih Bang Irjun Kewenangan-kewenangan kita penyidik seperti yang tertuang dalam undang-undang Kita dapat melaksanakan penyelidikan yaitu penyelidikan merupakan tindakan-tindakan dari penyidik Penyidik atau penyelidik dalam rangka mencari bukti-bukti yang mana jika ditemukan bukti yang kuat Maka dapat kita ajukan menjadi ke tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan Untuk dilengkapi akan kita kirimkan setelah dinyatakan lengkap akan kita kirimkan ke kejaksaan Atau penuntut umum untuk segera disidangkan di pengadilan negeri setempat Baik kemudian untuk batasan wilayahnya ataupun batasan-batasannya gimana Batasan-batasannya kita melihat dimana jenis-jenis tindak pidana Ada tindak-tindak pidana tertentu yang merupakan kewenangan TNI Angkatan Laut Seperti tindak pidana pelayaran, tindak pidana perikanan Jika kita menangkap atau menemukan tindak pidana yang bukan perubakan kewenangan Maka kewajiban dari kita adalah menyerahkan kepada penyidikan berwenang Dalam menerima kita serahkan ke rakan-rakan kepolisian, bel cukai atau ke KSOP Oke dan tentunya sebelumnya dilakukan ada penyelidikan, ada laporannya Nah itu pada saat melaksanakan penyidikan itu apakah mungkin dilaporkan dulu kepada Mungkin ke jenjang yang lebih tinggi di atasannya atau bagaimana Kalau sumpamanya menemukan suatu tindak pidana pada saat mungkin sedang beroperasi Atau sedang berlayar di laut bagaimana Jadi teknis untuk pada saat kita melaksanakan penyelidikan atau sedang pemeriksaan Kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku Kita buat pemeriksaan jika memang dinyatakan lengkap Kita laporkan berjenjang melalui mekanisme pelaburan yang di Angkatan Laut Sesuai dengan silop yaitu telegram ke komando atas Oke nah salah satu mungkin yang paling sering juga dilihat adalah faktor dari hak asasi manusia Nah ini kira-kira bagaimana kalau apakah untuk batasan-batasan dari para penyidik TNI Angkatan Laut ini Hubungannya dengan penerapan hak asasi manusia Ya betul Bang Irjun jadi setiap kita melakukan pemeriksaan penyelidikan penyidikan dan tindakan-tindakan yang lain sesuai dengan kewenangan kita Batasan kita adalah kita tetap harus memperhatikan hak-hak dari para terduga tersangka dan lain sebagainya Kita harus memperhatikan apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka Jadi kita mempunyai batasan kita sebagai penyidik tidak bisa seperti yang dikatakan kawan-kawan kita bukan menjadi penyidik yang super power Tapi kita tetap menjadi penyidik yang humanis sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Baik Biasanya untuk melaksanakan kegiatan penyidikan ini selain dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sendiri ada dari satuan kerja lain yang diikutkan? Kita lihat tindak bidananya Bang Irjun jika memang ada tindak bidana yang menggunakan kewenangan kita Kita dapat menyelesaikan di tindak kami ulangi di penyidik intern Angkatan Laut Namun jika memang ada tindak bidana seperti kepapianan dan lain sebagian Kita dapat melibatkan rekan-rekan dari instansi samping untuk bersama-sama mencari bukti-bukti yang kuat Kita dapat dalam rangka mencari terangnya suatu perkara Jadi kita dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan kepolisian Rekan-rekan Bia Cuka, rekan-rekan dari KSOP, perikanan dan lain sebagainya Kita dapat menjadikan mereka sebagai ahli Ahli dalam perikanan, ahli dalam forensik dan lain sebagainya Jadi itulah komunikasi kita dengan instansi samping Berarti bukan hanya dari seperti TNI Angkatan Laut saja dalam hal ini mungkin dinas hukum TNI Angkatan Laut Oh iya, untuk para penyidik tadi kan Pak Panjaitan disebutkan setiap pergera TNI Angkatan Laut adalah seorang penyidik Tapi mempunyai kualifikasi tertentu ya Nah yang paling sering dimiliki dan harus dimiliki oleh seorang penyidik itu Apakah mungkin ada brevet khusus untuk menjadi seorang penyidik tindak pidana tertentu di laut Atau mungkin hanya mempunyai background menjadi seorang sarjana hukum Karena kan ini kan hubungannya dengan hukum, bagaimana? Baik, terima kasih Bang Erjun Apa yang tadi disampaikan Bang Erjun semuanya benar Jadi yang pertama adalah perwira penyidik yang sudah disumpah Jika sudah disumpah berarti dalam artian sudah menyelesaikan BIMTEK atau khusus pelatihan perwira penyidik Setelah dilaksanakan khusus pelatihan perwira penyidik akan dilaksanakan penyumpahan Dan nanti akan dilengkapi dengan tanda lulus kualifikasi adalah brevet penyidik TNI Angkatan Laut Oke, semua korps? Semua korps bisa Baik, baik Yang pasti harus sudah menyelesaikan khusus atau penyumpahan Apalagi kalau yang di Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sendiri ya Yang notabene memang dia wakil oleh personil-personil yang mempunyai basic adalah dari sarjana hukum Siap, betul Wajib Baik Nah, ini ada perbedaan untuk penerapan dalam penanganan kasus tindak pidana Yang melibatkan contohnya ada kapal asing Ataupun juga yang masuk di wilayah perairan Indonesia dengan kapal-kapal yang berada di dalam negeri Bagaimana melihat seperti itu? Jadi memang ada perbedaan perlakuan bagaimana kita menangkap kapal-kapal asing Kita lihat di mana, di daerah juridiksi mana kita yang berwena Apakah di ZEE, Laut Teritorial dan lain sebagainya Dan bagaimana penanganan kapal-kapal asing baik itu terhadap APK, Tersangkat dan lain sebagainya Jadi kita harus bedakan bagaimana penanganan terhadap kapal-kapal asing maupun terhadap kapal-kapal dalam negeri Baik, baik Kalau sumpahnya tadi ada perbedaan Nah, ini berarti kan untuk kapal-kapal yang di luar kapal-kapal yang asing itu kan berarti harus memiliki kemampuan juga untuk berbicara dengan mengasa asing ya Nah, memang ada semacam pembekalan juga untuk yang akan menjadi seorang penyidik? Sehingga kayaknya seperti itu, Bang Ejun Jadi memang terkadang itu menjadi kendala dalam kita melaksanakan pemeriksaan di laut Kendala bahasa, karena tidak semua kapal-kapal asing dapat berbicara dengan bahasa universal yaitu bahasa Inggris Jadi terkadang di situ kita terdapat kesulitan, namun dapat kita atasi, kita melibatkan rekan-rekan ahli bahasa sesuai dengan kapal negara atau keluarga negaraan APK-APK tersebut Baik, untuk penerapan sanksinya apakah juga dilakukan oleh para penyidik TNI Angkatan Laut atau mungkin dilibatkan kepada pihak yang berunang? Kita lihat kewenangan di dalam undang-undang dulu, Bang Jika memang di undang-undang tersebut, TNI Angkatan Laut adalah sebagai penyidik, kita berhak untuk melakukan penyidikan Jika tidak, maka kita serahkan ke instansi yang berwenang Oke, baik, wah luar biasa Saya jadi tertarik lagi nih, ada beberapa pertanyaan yang akan nanti kita sampaikan kepada narasumber kita di sini, JJ Mars Jadi jangan kemana-mana, kita akan beri sejenak Bagi JJ Mars yang saat ini bersama dengan kami di Youtube kami, silakan saja untuk kasih like dan juga subscribe Jangan lupa, karena bisa melihat dan menonton untuk tampilan-tampilan kita lainnya setelah yang satu ini Tetapi 107.7 FM Terima kasih telah menonton!